Terima kasih. 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 Terima kasih sih, Friends. Film pertama yang bikin gue nangis adalah E.T. Oh my God. Tahun 80-an sesuatu. Udah sepuluh sekali ya. I know, right? Tahun 82. Tahun 82 ya? 82, E.T. Oh my God. Ada Drew Barrymore masih kecil kan? Betul sekali. Itu seperti film pertama yang bikin gue nangis kayaknya. E.T. From Home. Oh, itu bingung banget seperti Elliot. Tapi itu emang, karena saya juga termasuk sebuah cowok yang cengeng. Ya, saya pun terharu melihat itu. Dan saya nonton udah sepuluh kali. Dan saya nonton udah sepuluh kali. Dan saya nonton udah sepuluh kali, saya nggak tahu. Right? Frick abis. Malah itu kayak alien kayak begini. Kan alien. Dia kasihan, dia nggak mengerti dunia ini. Jangan tadi jahat dong sama dia. Gue tuh ya sedih gitu. Alien gitu. Padahal belum tentu ada juga tuh makhluk ya. Ya, tapi kan kita bisa merasakan. Sama, aku nggak bisa nonton film. Yang, walaupun sih filmnya ditulis bahwa tidak ada binatang yang disakiti di proses ini. Itu kayak, aduh gitu ya. Kayak nonton Dumbo. Itu kan padahal lucu banget ya gajahnya bisa terbang. So cute. Tapi kan terus ada yang disirkus, disiksa. Terus like, aduh, aduh, gue nggak bisa banget sih gitu. Kayak tutup mata nonton. Kalau orang kan ciuman tutup mata. Gue nggak. Kayak gitu gue tutup mata. Aduh, my god. Dia nggak disakitin kan? Dia nggak disakitin kan? Gampang. Ya, karena empati perasanya. Ya, kan memang nah ini nanti hubungan dengan pasangan juga. Kalau dapet pasangan empati di bawah. Nah, nanti mungkin bisa dibahas di vlog tuh. Bagaimana dia tidak merasakan. Gue, lo harus tes dulu ya sebelum pacaran. Jadi kalau nggak, ini nanti. Maafnya suka kasar orangnya. Dia nggak masuk kasar cuma karena dia nggak pintar merasakan perasaan itu. Ya seperti gerusuk bahasanya gitu. Kadang-kadang orang empati di bawah itu. Udah nggak bisa sih. Berapa kali nggak berhasilnya karena tinter. Tapi kok nggak ini banget ya? Ya, bisa jadi empati. Jadi Anda mudah merasakan perasaan orang lain. Kalau nggak bisa empati tuh turn off banget sih buat aku. Ya, jadi kita nggak bisa paksa. Untuk orang-orang yang empati di bawah ya kita harus konkret bicaranya. Kalau sama Anda kan empati kuat begini nggak masalah. Misalnya kalau wifi ya. Kalau jarak 5 kilo Anda udah ke-detect nih gitu. Kalau orang empatnya di bawah tuh harus 0,1 cm baru ke-detect. Oh itu maksudnya. Kalau Anda cepat kesana. Udah gitu harmoninya kuat nggak mau konflik ya. Ya terus. Nah ini responsibilitinya udah mulai. Nah maka tadi ada bilang tuh nggak terlalu suka dengan tugas. Tugas suka menyelesaikan tugas. Kecuali tugas berkomunikasi karena responsibilitinya disini. Udah mulai males ya. Karena orang responsibilitinya kuat dia selalu minta tugas. Nah jadi anak tuh kalau bisa ya. Boleh tugas tapi tugasnya tugas berkomunikasi saja. Yang menarik buat Anda. Jangan ditulis. Jangan administratif. Betul lah udah. Ada cipu yang di bawah. Ya nah ini ada believe ya udah mulai inilah ya. Kalau orang believe kuat tuh senang melayani orang. Ya membantu orang lain. Kalau empati merasakan kan. Tapi aku sih sadar nih kalau misalnya believe ini gitu ya ngebantuin orang lainnya sekali sekali. Karena sometimes I'm also in need gitu. Nah itu. Aku belajar untuk. Gue nggak bantu lo dulu ya. Kalau dulu nggak bisa. Selalu bantuin. Abis itu aku exhausted. Nah artinya memang itu bukan Anda kan. Nah kalau tipe seperti saya yang believe nya kuat. Nah itu buat saya tiap hari adalah kenikmatan. Seperti Anda melakukan communication gitu. Tapi I was like that lho dulu. Betul. Ini kan on off. Jadi kan tetap exhausted kan. 10 tahun lalu. Nah kalau Anda banget. Anda nggak akan exhausted. Oh iya iya benar ya. Malah terus akan. Iya. Ada situasi terus terkadang ya. Nggak deh. Nggak bisa. Put myself first. Iya. Jadi kalau lagi pengen. Pengen. Ya sudah. Kalau gue mungkin lebih tepatnya. Kalau gue lagi bisa gue bantu. Ya itu. Kalau orang believe nya kuat. Dimanapun. Kapanpun. Pasti dia akan bantu. Itu bedanya. Wow oke oke. Senang dengan proses belajar. Lerner. Positivity orangnya. Makanya cukup entusiasme kuat ya. Senang menghibur. Tertawa. Senyum ya. Positivity. Ya futuristik. Senang melihat ke depan. Kadang-kadang udah mulai lemah ini ya. Gitu. Self assurance. Ini hubungan dengan intuisi. Inner compass ya. Futuristik itu bisa merendah. Kalau misalnya I feel like. Ada beberapa hal yang aku inginkan terjadi. Atau I fight to happen. Gak terjadi-terjadi itu bisa jadi rendah nggak? Ya. Gak juga. Artinya itu kan bentuk ide biasanya. Tadi beda. Ide. Kalau ide kan kreatif. Baru ya. Kalau futuristik itu sifatnya selalu ke depan. Selalu ke depan. Gampangnya model George Lucas lah dengan Star Wars lah. Itu yang disebut futuristik. Iya loh. Gokil. Dia udah bikin. Gue bikin dulu ya film 4, 5, 6. Soalnya 1, 2, 3 nya itu harus pakai teknologi bicang. Gokil. Sampai bisa mikir gitu. Ya gitu. Futuristik. Dengan ide mungkin. Ya bener. Nah. Jadi kemampangnya udah ngelihat ke depan udah sampai. Yang sekarang aja. Gitu. Kalau self assurance itu berbeda dengan intuisi ya. Seperti inner compass. Indra ke-6 seperti gitu kira-kira. Intuisi. Nah. Itu yang musuh saya. Kayak. Aduh. Ini udah rusak ya. Ini adik gue tuh yang sangat-sangat retoratif. Mau beli baru aja. Dia nanya gitu. Kalau dia, enggak. Lo masih bisa dipakai. Jadi dia tuh sampai kalau lagi ke urusan mobil. Dia akan bilang gini. Ini masih sekian persen loh. Lo 60 persen loh. Serius? Kok bunyinya udah ngeletak-letak-letak-letak. Enggak deh. Enggak. Itu cuma karena apalah. Nanti dia jelasin gitu. Tapi the good thing. He always can explain to me in detail gitu. Jadi for me. Oh it makes sense ya. Oke gitu. Tapi how to restore it. In the terms yang aku nyaman untuk pakai. Itu tuh dia lebih gitu. Kalau aku ya. Aduh beli baru aja gimana. Makanya enggak mau beli mobil bekas tuh karena snewen. Sama. Ya. Karena gade kan. Karena mungkin pernah punya pengalaman juga enggak enak kan. Melting. Kala coklat tau enggak coklat fondue itu bener-bener mati. Aseh di jalan. Mesinnya mati. Mobilnya metik waktu itu terus kayak. Aduh. Aduh. Kalau kayak mobil pajero. Panas di jero. Panas di dalam. Panas di jero. Panas di dalam. Panas di jero katanya. Panas di jero katanya. Panas di dalam katanya. Kenapa gitu. Oh iya iya. Betul. Jadi gitu. Ya udah enggak masalah. Serahkan pada alinya lagi kan. Iya. Gitu. Jadi dia yang biasanya merestoratif. Everything is not my thing. Betul. Terus ya ini ada komendernya di sini. Berarti enggak senang dengan yang sifatnya konfrontatif. Makan tadi kedosen juga enggak langsung belak-belakan. Karena komendernya di bawah. Memang ya udah buat apa. Ya. Aku tidak suka konfrontasi. Gampang lho. Kalau komender lihat aja Bu Risma ya. Lalu Bu Risma dari Surabaya. Itu orang komender persis. Ya. Kemungkinan orang komender. Kemungkinan ya. Ya. Dengan empati yang kuat. Jadi marah-marah sambil nangis-nangis. Gitu lah beliau. Kayaknya begitu. Kalau Bu Risma mau dites ya. Pengen tahu banget sayangnya. Ya. Kalau Bu Risma nanti nonton. Bu Risma. Bu Risma mau dites ya Bu. Ya gitu. Adaptability hubungan dengan ini. Dengan adaptable. Adaptable seperti Bunglona. Ya gitu. Biasanya orang-orang ini di bencana bagus. Ya. Orang-orang di 911. First responder. Ya. Ini orang adaptability biasanya yang harus dipakai. Ya. Jadi ketika ada perubahan-perubahan mendadak. Orang adaptability di bawah itu. Dia akan freeze ya. Orang-orang mereka akan cepat sekali ngikutin. Makanya penting di bencana. Aku di harus siah ya. Artinya. How was my adaptability ya? Ya adaptability dalam artian seperti Bunglona cepat. Ya. Jadi. Bukan berarti Anda nggak bisa nolong. Tapi nolong kan paling nanti di communication. Di empathy kan. Oh gitu. Ya. Tapi orang adaptability begitu. Perubahan. Bencana. Gempa lagi. Oh dia cepat. Mesti ngapain dia tahu. Ikut aja dia. Makanya 9-1-1 perlu ada orang adaptability. Oh iya. Kalau aku sih misalnya kayak, wah nih ada seorang dokter yang melakukan pelecehan seksual. Ya kan. Mengaku dokter psikologi melakukan pelecehan seksual. Orang lagi ribut mengalami dia. Aku langsung. Aku mesti kontak siapa nih ya. Supaya korbannya kita apain ya gitu. Kita berbicara tentangnya. Bikin grup langsung. Nah. Inkluder kan. Nah itu ketahuan. Pokoknya grup. Nah itu tuh. Langsung bikin grup terapi. Kita bikin gini 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 gini. Gitu kan ya. Ya. I have to help. I have to do something. Ya udah. Memang itu kebutuhan Anda. Jadi nggak masalah. Ya. Konteks nggak terlalu senang dengan sejarah. Kalau Maximizer itu hubungan dengan kualitas yang tinggi. Semuanya harus the best ya. Kalau orang Maximizer itu the best. Kalau signifikan harus to be important. Mantang perfectionis. Kalau signifikan harus important. Kalau Maximizer harus jadi the best. Oh iya. Gitu. Kalau achiever harus accomplish. Kalau competition harus winning gitu kira-kira. Oh. Nah ini konsistensi. Competition harus winning ya. Iya. Nah ini menarik konsistensi di bawah. Berarti memang ada kemungkinan Anda nih nggak suka dengan sifatnya SOP-SOP gitu. Ya rapat-rapat apel segala macam itu nggak kandah banget gitu. Gue pikir konsisten aku. Masa perasaan orangnya konsisten kok. Kalau gue udah ngomong gitu-gitu. Masalahnya seperti itu. Iya aku nggak suka. Karena menurut aku gini. Maksud gini. Kasih tau aja sama orang. Hasil akhirnya seperti apa. Iya. Etika kerjanya kayak apa. Terus dia gitu percaya aja sama orang. Kalau SOP kan bikin orang tuh jadi kayak robot. Seolah-olah orang tuh cara kerjanya sama semua. Praktanya ada yang butuh. Iya sih. Iya. Kalau para pegawai negeri ASN itu konsistensinya harus bagus. Gitu. Dengan percaya sih bahwa konsistensi adalah orang-orang. Yang memang nyaman dengan SOP-SOP. Yang rapat. Iya. Saat aku pikir terdok. Kok gue nggak konsisten ya. Perasaan gue kalau ngomong apa-apa. I was like konsisten gitu ya. Atau everybody. I keep my promise. Dan segala macam. Terutama kalau konsisten yang itu. Iya. Dalam artian ya. Kalau panel itu iket pinggang di Braswa. Wah itu lah konsisten yang itu. Fair. Harus gitu. Itu nggak ke Anda banget lah. Kalau gue. Ya bener. Kalau aku tuh. Aku pengen gini. Orang. Oke ini adalah outputnya seperti ini. Outputnya tuh harus jadi gelas dengan. Seperti ini bentukannya. Nah SOP itu kan cara ya sebenarnya. Buat aku yang. Ya udah. Etika kerjanya udah dikasih tau. Iya. Visualisasinya sudah ada. Betul. Biarkan dia berkarya. Betul. Gitu. Kalau buat aku. Biarkan dia dengan caranya sendiri menemukan jalan keluarnya. Nah gitu. Ternyata nggak semua orang bisa gitu ya. Nggak semua orang bisa gitu. Ya bahkan saya masih di sini nggak di sana. Kan ini oleh saya. Semuanya nggak nyambung. Ya sudah. Saya juga gitu. Jadi nggak ada masalah. Tidak fokus. Jadi memang tidak punya to do list yang harus ketat ya. Mungkin ada teman-teman yang nanti ngatur. Activator memang senang nunda-nunda ya. Jadi artinya. Jadi kalau bisa nanti ngapain sekarang. Maling kesian siapa kemarin tuh yang ngontak gue Mbak. Siapa namanya? Tiara. Tiara. Mbak Zoya jadi kapan? Ini mau diatur acaranya gimana? Mbak boleh nggak nanti dulu? Ya itulah. Karena. I need to make sure a lot of things dulu ya. Ya oke nggak mau salah. Kita lihat nanti aja boleh nggak Mbak. Ya boleh. Tapi kira-kira mengetang kapan supaya. Sebenarnya sih. Aku tahu supaya dia bisa meng-arrange everything. Convenient for me gitu ya. Betul. Tapi I need someone like her. Ya kan? Nah kebetulan. Kalau nggak ada dia. Nggak ada kinta gitu kan ya. Betul. Beda ini cara ngatur. Betul. Mereka orang-orang believe semua. Oh ya. Orang-orang relator semua. Maka mereka ramah sekali. Mereka orang-orang relator semua ini. Jadi nomor satu semua relatornya itu. Jadi mereka nggak teman lama. Dan WO-nya kuat. Makanya senang bahasa-bahasi. Ya nggak masalah. Dan sabar dengan orang-orang yang tidak konsisten. Betul. Ya nggak masalah. Ya Anda juga nggak punya achievement ya. Achiever di bawah. Nah kalau achiever kuat kan dia kerja, kerja, kerja. Nah gitu ngomongnya gitu. Ya nggak ngoyo-ngoyo banget. Of course kerja. Kaki jadi kepala-kepala jadi kaki. Tapi for the sake of love gitu. Ya itu lah. Senangnya kerja. Kerja, kerja. Kayak bapak itulah ya. Kalau senang, ayo kerja, kerja, kerja. Artinya orang achiever biasanya itu. Karena value-nya value kerja keras. Semuanya harus pencapaian. Ya gila bokap gue banget nih. Nah itu achiever biasanya. Ya ini kerja, hanya kerja. Ya makanya value-nya kerja. Kalau kita bukan value kerja. Kita value ngobrol aja udah ramai di sini. Kita value hedonis. Hedonis semua. Nggak ada kerja gitu. Kerjanya gini. Ini kerja deh. Ngobrol-ngobrol gini. Kerjanya ngobrol dan bersenang-senang. Jangan sih di Jipan. Ya ya ya. Jadi nah kita lihat ke halaman selanjutnya. Ya gitu nanti sudah terlihat. Ini yang disebut dengan interpersonal. Ini disebut dengan individual. Ini interpersonal ya. Ya momen-momen ini ketemu orang, ini nggak ketemu orang. Jadi momen-momen tidak bertemu orangnya itu adalah momen-momen untuk berpikir. Bukan untuk kerja. Oh. Jadi yang bikin anda capek itu kalau disuruh kerja. Karena strivingnya banyak hitam-hitam ini. Artinya memang untuk execute jelek ya. Untuk execute something butuh orang. Ngedit segala macam, anda capek gitu. Iya. Nggak bisa gue. Nah. Jadi karena ada orang-orang yang ininya merah-merah-merah-merah-merah. Dia akan kerja dengan baik. Oh. Gitu. Tergantung. Ini di hitam-hitam berarti anda memang nggak suka kerja. Ya senangnya mikir. Sama ketemu orang anda. Iya. Youtube itu berhasil karena gue ada tim yang benar-benar mengerjain itu semua. Jadi thank you tim. I love you my team. Luar biasa. My generation team. Karena kita kebutuhannya cuap-cuap aja. Iya. Ya udah. Jadi gini. Mereka akan gini. Mbak. Nanti lo mau ngasih apa mbak. Oh di pikiran gue ini begini begini begini. Terus mereka tuh yang ngerjain. Ngeditnya apanya segala macam gitu. Gue nggak ngerti gimana caranya jadi bagus. Tapi gue kasih tau apa yang gue mau. Iya. Nanti kalau orang nonton video ini. Gue berharap mereka akan membawa insight ini. Terus mereka tuh yang bikin tuh. Betul. Gambarnya. Ininya gitu. Nah ini nih. Orang quality control saya ini. Ritwan. Nah. Kalau kerja kayak mesin dia. Ah. Jadi semua harus. Tapi setiap tangan. Beraturlah dia. Tapi selalu cowok-cowok gini pusing. Eh ya. Ya udah jangan. Lalu jadi sebuah kerja gitu ya. Maka mikir ide gitu kan. Ada MJ, CSR, Mas Kurbur. Apa yang kita pusing? Itu penting ya team. Itu penting ya team. Thank you team ya semua ya. Luar biasa. Dikit lagi nih ya. Nah ini nih satu halaman lagi kita. Oh ini stripping kerja. Stripping kerja. Ya execute bahasanya. Oh gitu. Execute. Jadi di execute anda ya capek. Bukan nggak bisa. Ya gitu. Executenya hanya untuk ngerange aja. Ngatur-ngatur aja. Ya gitu. Sisanya banyak mikir. Dan banyak relasi di sini. Iya. Yang satu sampai tujuh itu yang merah-merah. Yang kurangnya itu delapan sampai empat belas. Gitu. Jadi gue banyak thinking ya. Iya. Banyak mikirnya. Influencing abu-abu itu apa? Abu-abu berarti udah mulai lemah. Meninfluenya dalam bentuk signifikan. Untuk tampil. Dan berkomunikasi gitu ya. Signifikan dan komunikasi. Betul. Untuk ketemu orangnya ya itu. Untuk berkumpul ya. Relatingnya banyak ya. Iya memang. Bunga-bunga cintanya. Makanya. Bunga-bunga cintanya luar biasa. Kerja males gue loh. Iya emang. Gak apa-apa. Saya juga gitu kok. Nanti saya lihatnya saya. Gak bisa. Kita gak suka kerja. Pantes gue sering bilang gini. Jangan ke orang susah. Gak cari orang aja. Kan gitu. Nah apalagi nah di sini. Ini kita lihat halaman ini nih mbak. Nih. Kita udah mau beres nih. Sedih saya. Wow. Oke oke. Di sini ada PSS dan PSP katanya ya. Oke. Kalau PSS itu Personal Strength Statement. PSP itu Personal Strength Potential. Jadi statement anda jadi sama warnanya merah, kuning putih, abu-abu hitam. Nah jadi kalau PSS itu statement anda, anda menyukai atau tidak. Oke. Tapi kalau potential itu potensi anda ada, anda. Gitu. Jadi ini ada menarik ya contoh ya. Personal Strength. Statement dan Personal Strength Potential. Potential. Betul. Nanti ini bidang-bidang ketemu orang dan gak ketemu orang. Nah ini ketemu orang di sini lah ya. Oke. Di S, H, dan N. Ini nanti anda bisa baca di sini. Oke. Oh ini ketemu orang. Nah ini menarik. Ini statement anda. Ini ada satu yang lucu. Jadi ada selling di sini ya. Statement anda bilang anda tuh gak bisa selling. Jualan tuh gak bisa. Iya. Tapi potensinya masih kuning. Berarti masih ada sebenarnya. Masa? Ya pak. Kayak mau jualan tuh kayak gini. Aduh kok gue maksa orang ya? Bukan jualannya bukan maksa. Tapi bujuk orang untuk beli produk. Nah. Meng-advertising lah. Ya. Gue gak suka gak beras kalau ada endorsement gak. Aku gak. Aduh jualan tuh kayaknya maksa. Makanya kalau mau ada endorsement tuh aku cuci banget ya. Aku pakai gak nih barang. Ini bagus kan. Ya gak masalah. Dari satunya gitu kan. Oh gitu. Tapi kalau tetap anda yang itu. Anda akan laku barang yang percaya sama doanya. Aku pikir aku gak. Aduh ini gue gak jago jualan nih. Oh gitu. Untuk marketing-innya. Untuk advertising-nya. Untuk advertising-nya. Iya. Advertising. Marketing. Marketing. Publikasi. Planning. Ini semua merah semua. Berarti kemampuan anda luar biasa di bedang-bedangnya. Sepertinya entertainment. Entrepreneurship ya semua. Gitu. Iya. I don't know that. Oh my word. Tapi anda punya uang. Jadi produk-produk teman yang anda promosikan. Yang sesuai dengan psikologi pasti akan laku. Kadang-kadang sesuai psikologi juga kayak makeup. Ya gak masalah. Tapi orang beli juga kan. I love it. Ya udah. Oh. Luar samu. Iya. Luar biasa. Karena ini nanti tinggal dilihat. Yang lain ngajar baik tuh. Guiding. Motivating. Advising. Coaching. Consulting. Mentoring. Jadi bidang-bidang anda memang ketemu orang semua. Satu untuk. Gak ketemu orangnya untuk bikin ide. Ketemu orangnya untuk ngajar. Gitu kira-kira. Untuk urusan keuangan kayaknya jangan dulu ya. Masih hancur. Ya di sini. Masih hancur. Hitam-hitam semuanya di sini. Jadi kalau suruh ngurus uang mbak ilang nanti mahal. Gua tahu bagaimana cara menghabiskan uang ya. Bukan menyimpan uang. Tapi kalau suruh ngumpulin jangan ya. Jangan. Jangan. Saya ngakunya bisa safekeeping. Tapi sebenarnya gak bisa. Why not. Jadi jaga-jaga barang pasti hilang lah istilahnya lah. Gak. Karena kalau ada barang-barang yang berharga. Buat aku. Valuenya tinggi. Wah. Jangan sentuh. Iya gitu ya. Sudah. Safekeeping in that term. Bukan untuk. Untuk hati-hati bahasanya. Untuk hati-hati ya benar. Ya karena gak nyaman. Kalau itu hilang. Kalau safekeeping tuh ya tadi. Beda kayak satpam kerja sendiri. Oh. Oh. Nah ini personal branding ya. Di sini dilihat. Ada communicator. Strategis. Marketer. Creator. Dan sensitizer. Oh. Ih ada personal brandingnya. Keren banget sih di tes. Siapakah. Iya. Jadi alhamdulillah lah. Baik. Wow. Communicator harus ketemu orang. Strategis. Kemampuan analisis. Intuisi. Mencapai tujuan terbaik. Marketer. Menjal kelebihan dimilikinya. Mengkomunikasikan yang berpikir strategis. Menggali peluang pasar. Makanya sukses. Di vlog anda tuh di situ sebenarnya. Ini sesuai. Z friends. Iya. Ya. Begitulah kira-kira. Creator ya. Karena punya produk-produk. Synthetizer itu. Seperti gado-gado. Caplok-caplok-caplok-caplok. Jadi gitu. Caplok-caplok-caplok. Nah itu synthesizer namanya. Iya. For some weird reason. Makanya kalau ada orang yang bilang gini. Original gak sih? Gue gak tau ya. Original tuh dari mana. Cuma Tuhan kali yang original. Itu original tuh. We always be inspired by everything. Dari alam. Dari orang lain. Dari benda mati. I don't know. Mati tiru modifikasi lah. Istilahnya begitu. Jadi memang kekuatannya disini. Kalau ditanya personal branding. Jadi gitu kira-kira. So in term of relationship. Aku benar-benar berarti harus mencari orang yang bisa. Gak harus komunikasi juga. Tapi dia harus mengerti kebutuhan aku mengkomunikasi. Nah itu. Jadi yang penting. Jadi kalau kebutuhan berpasangan. Nanti mungkin kita dibahas di vlog. Betul. Kalau kita nge-vlog. Jadi kalau kita mau menikah. Mau berpasangan tuh udah bukan masalah cocok gak cocok. Mau nerima. Gitu. Ya. Karena berbeda tuh bisa cekcok bisa cocok. Jadi tergantung. Iya. Gue udah bantu cekcok dan cocok. Nah itu kira-kira itu bahasanya gitu. Wow. Thank you so much, dog. Nah itulah kira-kira yang terjadi pada Zoya Mirin. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Terima kasih. Ya mungkin sih ini kelihatannya pembelajaran buat aku aja ya. Tapi sebenarnya ini juga banyak pembelajaran buat siapa aja gitu. Bedanya cerminan diri dan sebagainya. Even saya juga udah lama berkonsultasi. Udah lama praktek sebagai psikolog. Ya ketika ketemu orang lain lagi misalnya psikiater sekalipun gitu. Kita tuh akan selalu nemu sesuatu yang baru. Kalau aku sih percaya something like that ya. Jadi jangan pernah ngerasa. Oh karena lu udah jadi psikolog hebat. Berarti lu gak usah belajar dari siapa-siapa. Oh siapa bilang. Bahkan dari orang yang mungkin gak lulus SMA sekalipun. Kita bisa belajar sesuatu gitu. Betul. That's a good thing about life kalau saya percaya kayak gitu. So thank you so much untuk menyimakin semua ZFriends. Dan nanti akan ada vlog-vlog lainnya juga. Yang akan perpanjangan mungkin dari sini ya. Karena kalau gak ditahan kita bisa sampai jam 2 pagi saya takutnya. Sampai jam 2 pagi betul. Ngobrol. So thank you so much ZFriends. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye bye. Mua. 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 Terima kasih telah menonton